ITS bekerja sama dengan RSUA dalam riset pembuatan portable disinfectant. Tak kalah menarik, ITS juga membuat disinfectant chamber yang bekerja dengan menggunakan ozom. Dalam mengatasi keterbatasan vesil, ITS membuat serta mendistribusikan 70.000 vesil. Inovasi lain ditunjuk ITS dalam pembuatan bilik tes swab COVID-19 hasil kolaborasi dengan Universitas Erlangga. Tidak hanya itu, ITS bersama RS Universitas Erlangga dan RSUD Dr. Sutomo membuat low-cost ventilator yang akan digunakan untuk kedua rumah sakit tersebut. Hari ke hari, persebaran pandemi COVID-19 di Indonesia kian meluas. Fasilitas kesehatan publik yakni rumah sakit terus alami kenaikan jumlah pasien dalam pandauan tiap harinya. Dan secara tidak langsung, fasilitas kesehatan tersebut juga dapat menjadi ladang yang luas bagi persebaran dan pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu, Institut Teknologi 10 November berkolaborasi dengan Universitas Erlangga menciptakan robot ultraviolet yang dinamakan Violeta. Di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, salah satu profesi yang menjadi sorotan adalah para tenaga kesehatan. Bagaimana tidak, tenaga kesehatan atau yang disingkat nakes berada di garis terdepan dalam penanganan wabah ini. Dengan jumlah pasien yang terus bertambah, mau tak mau, para nakes harus siap sedia berjaga di rumah sakit. Ironisnya, tak sedikit nakes yang akhirnya justru tertular virus corona dari pasien yang dirawatnya. Hal ini berkaitan erat dengan frekuensi kontak dengan pasien yang bisa terjadi tiap hari dan meningkatkan probabilitas para nakes terjangkit COVID-19. Melihat keadaan ini, ITS kembali melakukan inovasi teknologi terbaru. Penasaran dengan inovasinya? Berikut liputan selengkapnya. Pada hari Selasa, 14 April 2020, ITS mengadakan launching perdana RAISA atau Robot Medical Assistant ITS Erlangga. Launching RAISA yang bertempat di gedung robotika ITS ini dihadiri oleh beberapa pejabat ITS dan RSUA seperti Rektor ITS Prof. Asari, Direktur RSUA Prof. Nasr Nuddin, Ketua MUA ITS sekaligus mantan Menteri Pendidikan Prof. Nuh, dan bahkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. RAISA digembangkan oleh tim profesional ITS dan anggota tim robotik ITS yang telah memenangkan penghargaan internasional. Menurut Prof. Nasr Nuddin, tenaga kesehatan dari RSUA juga butuh aplikasi teknologi yang dimiliki oleh ITS. RAISA memiliki satu layar interface yang dapat menghubungkan pasien dan perawat. Layar interface ini berguna untuk mempertahankan aspek sosial dan diharapkan tetap dapat membantu psikologis pasien walau tidak berhadapan langsung dengan perawat. Di bawah monitor layar interface terdapat 4 singkat rak yang dapat menabung beban hingga 50 kg. Melanjutkan kolaborasi pengembangan robot, untuk menggantikan tenaga medis dalam menangani pasien COVID-19, Institut Teknologi 10 November bersama Rumah Sakit Universitas Erlangga menambahkan berbagai fitur kepada dua unit robot medikal asisten ITS Erlangga atau RAISA. Kedua robot RAISA generasi terbaru ini, resmi diperkenalkan di Gedung Pusat Robotika ITS Jumat 8 Mei 2020. Robot RAISA akan bekerja pada ruang Intensive Care Unit dan High Care Unit. Robot RAISA yang bekerja di ruang ICU akan berfokus pada pengamatan dan monitor kondisi vital pasien. Sedangkan di ruang High Care Unit, RAISA memiliki fitur komunikasi seperti sebelumnya, dan fitur tambahan untuk melakukan sensor dingit jantung, infus, dan saturasi oksigen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.